Intro Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu menggelar rapat persiapan penilaian yang pertama Adipura tahun 2017-2018 Rabu 27 September 2017 bertempat di kantor Bupati Tanah Bumbu Rapat dibuka oleh asisten bidang administrasi umum set datan Bu, Mustaing dan dihadiri pimpin SKPD Pemkeptan Bu, pihak sekolah dan pengusaha Selain menggelar rapat persiapan penilaian pertama Adipura tahun 2017-2018 pada kesempatan itu juga disampaikan ekspos hasil penilaian Adipura tahun 2016-2017 yang disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan Kepala Dinas DLHD Tanah Bumbu, Erno Rudi Handoko melalui Sekretaris DLH, Jurkani mengatakan rapat yang dilaksanakan untuk menindaklanjuti hasil ekspos penilaian Adipura Dari hasil ekspos, sebanyak 3 titik pantau menjadi perhatian serius pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu ketika titik tersebut dinilai masih lemah dan dibawa dari standar rata-rata Dari beberapa titik penilaian, maka yang baik perlu dipertahankan dan yang lemah perlu diperbaiki dan ditingkatkan Dari hasil ekspos penilaian Adipura tahun 2016-2017 juga terdapat poin tertinggi seperti pemukiman, jalan, pasar, perkantoran, sekolah, rumah sakit, dan puskesmas hutan kota, taman kota, terminal bus angkot, pelabuhan, bandar udara, fasilitas pengelolaan sampah peskala kota, bank sampah induk, dan RTH Terima kasih telah menonton!